Belum reda perkara Pondok Pesantren Al-Zaitun, kini beredar sebuah narasi yang menggambarkan potret Pondok Pesantren Al-Kafiyah. Dalam beberapa video, tampak Pondok Pesantren tersebut mengizinkan seorang wanita menjadi imam sholat. Sholat yang dilakukan juga bukan menghadap Qiblat, namun mengelilingi imam. Jika dilihat, digerakan-gerakan sholat yang dilakukan mereka tidaklah biasa. Setelah ruku, ada gerakan seperti Takbiratul Ihram ke kiri dan ke kanan, sebelum akhirnya sujud. Gerakan-gerakan sholat tersebut dilakukan mereka di teras sebuah rumah tanpa mengenakan alas seperti sajadah. Selesainya viral video tersebut kini terungkap bahwa adanya ajaran di Pondok Pesantren Al-Kafiyah, hanyalah konten belaka. Video tersebut digagas oleh padepokan Sendang Sijagat yang berada di Hinai Kiri, kecamatan Secanggang Langkat, Sumatera Utara untuk konten di Youtube. Pimpinan padepokan Sendang Sijagat menjelaskan bahwa konten itu dibuat untuk bahan film pendek berjudul Pesantren Sesat Dapat Menghapus Dosa. Film pendek itu dibuat untuk mengedukasi masyarakat agar tak terjerumus pada ajaran Islam yang menyimpang. soh Soh Sohsya soh Sohh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton